Intro Kecuali kalau keluarga kita seorang kan Nah itu atur aja dia Cuma yang dilihat dia juga Keluarga itu Kalau nyabut dia tidak ada masalah Kecil aja Namunnya pas-pasan juga Kasian juga Punya kebutuhan dan keperluan yang lain Maka sudah harus tiga hari Hari pertama lebih enak dari Biasa, hari kedua sama seperti biasa Hari ketiga sesuai kemampuan Nah itu Tidak memperatkan keperluan rumah Ini enak tiga hari tiga malam Untuk mengecingkannya Untuk mengawasnya Apa yang diamalkan orang ini Kata bagi Tersudia calon di sorga Tiga hari tiga malam dia intai Apa yang dikerjakan, malam tahajud Nggak juga, puasa Nggak juga, mirip biasa-biasanya Kata sahabat, tiga hari tiga malam Dia tidak menemukan kelebihan apapun Apa kelebihan Amalnya itu sama dengan aku aja Setelah tiga hari tiga malam Dia tidak menemukan Akhirnya dia datang Oh saudara, puasa mohon maaf Aku menginap di rumah mu Tidak ada masalah dengan ayahku Aku hanya ingin mengetahui Apa amalamu Sehingga kata bagi Tersudia Engkau calon mengundi sorga Tiga hari tiga malam ku intai Kau tidak punya kelebihan apapun Di dalam amal Di dalam artinya Amalku itu lebih banyak Lebih baik daripada dia Tapi kenapa kata bagi Tersudia Calon pengundi sorga Bukan aku Lalu orang itu Apa dia bilang Aku memang tidak memiliki kelebihan apapun Cuma sebelum aku tertidur Aku senantiasa memaafkan Semua orang-orang yang berbuat Musa dan salah kepada diri Itu saja amalannya Memaafkan semua orang yang berbuat musa Dia ketahui orang itu ataupun tidak Di depannya ataupun di belakangnya Dimaafkan semuanya Agar nanti hari jemaat tidak lagi datang Untuk meminta pertambung jawaban Itu amalannya Artinya Pemaaf ini amalan pengundi sorga Bila pian ketemu dengan orang pemaaf Saksikan orang itu adalah calon pengundi sorga Tapi bila pian ketemu dengan orang pengarahan Saksikan juga Itu calon pengundi sebelahnya Sebelahnya Orang yang pengundi sorga itu apa? Kolbotakiyon Hantinya adalah hati orang yang bertakwar Kalau pengundi neraka Kolbonsyadidun Hatinya keras Yang paling marah itu Lambat Orang yang paling bagus Lambat marahnya Cepat baiknya Itu paling bagus itu Lambat marahnya Cepat baiknya Sebab tidak mungkin juga kita tidak ada marah Yang paling jelek Yang paling jelek apa? Cepat marahnya Lambat Budul baiknya Bulan-bulan belum tentu baik Yang sedang Tapi kena baik juga Cepat marah Cepat Baik Baik Bagaimanapun Pemarah itu tetap kena baik Jadi Kita ini disuruh untuk menghindari marah itu Sebab marah itu Tidak ada baiknya Untuk jasmani tidak ada baik Untuk rohani juga tidak ada baik Untuk orang lain tidak ada baik Orang yang kita marahin Stres ini Kita yang marahin kadang-kadang stres juga Orang dalam keadaan cemburun aja Itu kerja sarapnya Empat puluh lebih Ada yang menyebutkan Empat puluh enam kerja sarap itu Tapi untuk tersenyum Cuma tujuh aja Ini yang biar tersenyum itu Makanya orang yang tersenyum itu Gampang Dia bahagia Tapi orang yang pemarah Gampang stres Kenapa? Kerja berat terus setiap hari Dan itu berpengaruh dengan hormon Yang ada di dalam tubuhnya Makanya orang yang senyum-senyum Senyum-senyum Itu yang perhatikan Ini seorang awet tua orang itu Yang bener Ya, awet tua itu maksudnya Sampai tua masih awet orang itu Dia ingin awet tua Kau ingin awet muda Kalau piang pingin awet muda Sekarang aja dikirim dalam garza Awet muda piang situ Yang kita titipkan ketika kita Setiap saat kita berhimpang Kenapa ulama itu punya anak Semua anak adalah anak-anak yang solek Ternyata kebiasaan beliau Setiap belanja Dengan bibik sayur Sering melebihkan Dan mendoakan Supaya anak keturunannya Adalah anak keturunan yang solek Karena kebiasaan ibu-ibu Di tempat lain itu Suka nawar bibik sayur Berapa? 5.000? 4.000? Ibu-ibu sering Kalau di sini ini di tempat lain Kalau di sini sering juga Enggak Enggak salah lagi Enggak salah lagi Enggak salah lagi Enggak salah lagi Mulai besok ibu jangan tawa Ibu sayur itu kadang-kadang Jualan sayur berapa yang dia jual Kadang-kadang pakai sepeda Kadang-kadang pakai motor Kalau kita menawar ini berarti Ini berimpak lawan kita Kita yang harus berimpak lawan ini Kecuali dia jual singkong 400.000 tawar Jangan terlalu jujur Berapa bisa yuk 400.000? Bayarin ya Singkong setengah kilo aja Kenapa? Biar bayarin Ustadz panggur bayarin Barusan nawar-nawar Biar lihat-lihat juga Amun kena masuk akal Biar tawar Singkong kena mungkin 400.000? Jadi Biar tanya berapa? 5.000? Kasih Semuanya berapa? 9.000? Biar kasih 10.000? Kena usah ditawar Kena usah dikembalikan Diambil aja Doakan Anak mulut Supaya jadi anak yang sore Anak sore Nah itu Pasti Mendoakan Tapi piang Dua seorang kan Wahai Allah Ketika piang Membayar itu Wahai Allah Jadikan anak keturunan Kuihnya adalah Anak keturunan Yang sore Mudah-mudahan Kuih beli sayur ini Membangunnya Di dalam dunia Dan dunia Dan akhirat Jangan piang Jangan biasakan lagi Kadang-kadang Ada ibu merasa untung Kalau ini bisa menawar Bibi sayur Sampai setengahnya Kenapa? Sampai setengah 5 ribu Bisa enggak 2 setengah Bibi sayur itu Mikirnya Ku jual Enggak Ku jual Enggak Baris paruh Baris paruhnya Pulang Dia tawa Ujar bibik Daripada nanti Busuk Nanti ku jual Sudah Padahal dia Mengetikkan kum Itu berapa jam 3 jam Di banyunya 3 jam Ada ular pulang Keluarinya disitu Datang ke pasar Yang tawar pulang Hujan-hujan pulang Habis itu sampai di rumah Dibersihkan Gangkung Dia potong lagi akarnya itu Supaya bagus Supaya sama Lurus Rata Dikatnya Dibawa lagi ke pasar Sudah setengah mati Dia bawa ke rumah Dibawa lagi ke pasar Sampai di pasar Ketemu dengan ibu-ibu Ditawarnya Lempian bang Ibu-ibu yang lain Ditawarnya setengah harga Ada dijual Busuk Dijual Cukup untuk Bayar tenaganya